Nggak jelas-jelas gitu, terus gue cuma mau komen ya, kadang gue suka miris ya kalau ngeliat orang-orang tuh yang keliatannya beriman dan bertakwa ceritanya gitu kan. Tapi lucunya, kadang gue suka nggak habis pikir orang yang keliatannya, apa ya, cuma apa aja ya, dengan atribut-atribut keagamaannya, tapi masih banyak memiliki kemarahan, kebencian, hasad dan hasudnya itu tinggi. Gue masih bingung kemana tuh larinya keimanannya. Kalau keimanan itu nggak menyentuh sisi rohaninya dia, spiritualnya dia, berarti keimanannya itu hanya sebatas raga, hanya masih sebatas dengan duniawi, gitu loh. Itu menurut gue, karena bagi gue kita nggak usah untuk menghujat orang, nggak usah untuk berperasangka buruk terhadap orang. Setiap orang tuh memiliki pandangan yang berbeda-beda. Perimanan itu adalah sisi rohani kita dengan Tuhan, hubungan kita secara individual dengan Tuhan, tetapi kita harus ingat, hubungan kita dengan sesama manusia juga itu harus ada rasa menghargai, rasa menghormati, harus ada kasih sayang, atau welas asih. Kalau gue lebih suka dengan orang yang bermaksiat, berdosa tapi bertobat, daripada orang yang nggak pernah sama sekali merasa dirinya tuh dosa. Ada orang yang ibadahnya lurus terus, tetapi masih dan menyebabkan dia merasa dirinya lebih baik dan lebih benar daripada orang-orang lain yang berdosa-dosa itu.